Halo semuanya, nama Ubudaya, perkenalkan nama saya Alba Nataniel dengan NIM 2114-02-089 dari Prodi Teknologi Informasi Stambu 2021. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kelukunan antarumah beragama. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu kelukunan, apa itu agama, dan apa itu kelukunan antarumah beragama. Menurut KBBI, kelukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan, makna baik, dan damai, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan maupun pertengkaran. Dan agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaedah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Jadi, kelukunan antarumah beragama adalah kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu trik kelukunan umah beragama. Trik kelukunan umah beragama dibuat agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Meskipun banyak perbedaan, konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tak terjadi pengurangan hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama indikinya. Trik kelukunan umah beragama ini terdiri dari yang pertama, yaitu kelukunan intern umah beragama. Di dalam agama Buddha sendiri terdapat tiga macam sete atau aliran, yaitu Mahayana, Terawada, dan Tantrena. Dalam semua sete ini terdapat landasan-landasan pokok yang sama, yaitu yang pertama, Tiratana, yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Samha. Yang kedua, Hilakana, tiga corak umum yang terdiri dari Sabi Sangkara Anicca, Tidak Gekal, Sabi Sangkara Duka, Penderitaan, dan Sabi Dhamma Anatta, Tidak Ada Jiwanya Abadi. Yang ketiga, yaitu Catari Ayah Sacani, atau empat, Kesenyataan Mulia, yang mengajarkan tentang Duka, Sebab Duka, Banyaknya Duka, dan Jalan Menuju Duka. Yang keempat, yaitu Kama dan Buda Bapak, atau Kelahiran Kembali. Yang kelima, Patikya Samupada, atau Hukum Sebab Musabat. Yang keenam, Nibana, atau Alam Kebahagiaan Tertinggi, yang merupakan tujuan akhir dari umat muda. Yang kedua, yaitu Kerukunan Antar Umat Beragama. Istilah Kerukunan Antar Umat Beragama identik dengan istilah Toleransi. Istilah Toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam lingkai persadaraan. Yang ketiga, yaitu Kerukunan Antar Umat Agama dengan Pemerintah. Pemerintah ikut ambil dalam mencintakan suasana tentang termasuk kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah sendiri. Bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah untuk mencintakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Membahasai selanjutnya adalah Kerukunan Dalam Agama Buddha. Kerukunan Dalam Agama Buddha yang pertama terdapat dalam Pancasila Buddhis. Di Dalam Pancasila Buddhis kita diajarkan untuk melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Tidak melakukan perbuatan susila. Melatih diri menghindari ucapan tidak benar dan menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Selanjutnya, Kerukunan juga terdapat di dalam Brahma Fihara. Brahma Fihara atau 4 keadaan batin yang luhur adalah sifat-sifat luhur yang patut untuk dijalani semua makhluk. Empat keadaan batin ini terdiri dari Meta atau Cinta Kasih, Karuna atau Kasih Sayang, Mudita atau Sifati, dan yang keempat UPK atau Keseimbangan Batin. Kerukunan Dalam Agama Buddha juga terdapat dalam Upali Sutta. Dalam Upali Sutta, dikisahkan ada seorang guru terkemuka bernama Diganta Naptakuta yang mempunyai seorang murid bernama Upali. Suatu ketika, Diganta menyuruh murid utamanya untuk pergi menemui Sang Buddha untuk melakukan perdebatan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Di antara ketiga hal tersebut, bagian manakah yang paling kotor? Pertabatan berlangsung sengit dan Upali berusaha untuk memosotkan Sang Buddha dengan berbagai pertanyaan. Sang Buddha memberikan penjelasan dengan berbagai perubahan aman kepada Upali sehingga membawa Upali mengambil kesalahannya. Setelah itu, Upali memohon untuk menjadi murid Sang Buddha, tetapi Sang Buddha memberikan saran untuk tetap menghormati dan memberikan penghormatan kepada pendapatan Diganta. Selanjutnya, terdapat dalam Kalama Sutta. Kalama Sutta merupakan konba Sang Buddha yang tercantum di dalam anutara nikaya dari Tipitaka, yang merupakan instruksi kepada suku Kalama. Sutta ini berisi tentang penerapan sikap yang di pasifu, yaitu datang dan buktikan. Selanjutnya, yaitu Prasasti Ahsoka. Raja Ahsoka dalam menjalankan pemerintahannya benar-benar sangat menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama. Semua agama yang berkembang saat itu berlakukan adil. Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama tersebut, Raja Ahsoka mencanangkan kerukunan hidup beragama yang terkenal dengan Prasasti Batu Kalinga No. 22 Raja Ahsoka. Isi dari Prasasti Ahsoka tersebut adalah, janganlah kita hanya mempermati agama sendiri dengan menjelah agama orang lain. Sebaiknya, agama orang lain pun hendaknya dipermati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat demikian, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang. Di samping menghubungkan pula agama orang lain. Dengan berbuat sebaiknya, kita telah menunggikan agama kita sendiri, di samping menunggikan agama orang lain. Yang terakhir, kerukunan dalam agama Buddha terdapat dalam Saranya Dhamasuta. Saranya Dhamasuta merupakan bagian dari antara nikaya. Di dalam Suta ini, Sang Buddha menjelaskan bahwa terdapat enam hal yang membuat saling dikenal, saling dicintai, saling dihormati. Menunjang untuk saling ditolong, untuk ketiada, cecokan, berukunan, dan kesatuan. Nah, enam cara yang dapat menyebabkan orang-orang bersatu baik melalui ucapan, pikiran, dan perbuatan tersebut, yaitu metakayakama. Perbuatan melalui badan jasmani yang dilakukan dengan dasar cinta kasih. Yang kedua, metafasikama, perbuatan melalui ucapan yang dilakukan dengan dasar cinta kasih. Yang ketiga, metamanokama, yaitu perbuatan melalui pikiran yang dilakukan dengan dasar cinta kasih. Yang keempat, yaitu sadara nabogi, yaitu berbagi perolehan yang diterima sebagai sesuatu yang pantas. Yang kelima, sila samanata, yaitu memiliki kesamaan dalam pelaksanaan sila, dan yang terakhir di disamanata, yaitu memiliki kesamaan dalam pemahaman pandangan benar. Nah, setelah memahami semua pembahasan tadi, diharapkan kita dapat menjalankan sila-sila yang ada sebagai penoman untuk berpindah dan menjaga kerukunan. Diharapkan juga, kita semua dapat menemukan hasil toleransi, menghargai, dan menghormati sesama umat beragama, karena semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Demikian penjelasan saya mengenai materi perhukunan antarumah beragama. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih dan nama budaya. Terima kasih dan nama budaya.